Halo Binterpreneur, welcome to BinterJet Indonesia Channel. Di video kali ini saya nggak sendiri karena saya ditemani sama temen saya, Aji. Kita ada di segmen Binter Us. Kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang kita collect dari question book kita, dari Binterpreneur yang ada di Instagram. Pertanyaan yang pertama, jenis petfilm itu ada apa aja ya kak? Bisa jelasin macam dan bedanya itu apa? Oke, jenis petfilm itu ada dua, cold feel dan juga hot feel. Bedanya, yang cold feel itu dikelupasnya saat dalam keadaan udah dingin. Kalau yang hot feel itu masih keadaan hangat. Untuk cara ngelupas hot feel atau warm feel itu, setelah kita press, kita tunggu ngelupas, sekitar kita menunggu 6-7 detik lah. Itu dalam kondisi hangat, baru kita kelupas. Dan kalau untuk yang hot feel, kita harus menunggu sekitar 10-15 detik. Dipastikan hasil dari press yang dikain itu tadi itu udah keadaan dingin. Karena apa? Kalau misalnya nih, hot feel itu kita kelupas pada saat dingin, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama? Memang sih bisa dikelupas. Cuman tarik hangnya nanti agak susah. Lebih berat gitu ya? Ditariknya berat dan juga bisa jadi ada kemungkinan nggak nempel. Oh nggak nempel. Iya, dan itu bisa terjadi di coat feelnya juga. Kalau ngelupasnya pada saat masih hangat, itu nanti akibatnya nggak bisa nempel juga. Terus hasilnya juga kurang maksimal. Maksimal. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Oke. Untuk pertanyaan kedua, coatingan pet feel itu ada apa aja ya? Bedanya itu apa? Jadi coatingan itu ada dua. Coatingan yang tebal dan juga yang tipis. Iya. Bedaanya itu dari, kita bisa lihat dari bekas hasil tariknya. Iya. Kalau yang coatingan tebal, so pasti itu nanti masih terjelas kayak coatingannya tuh masih kelihatan. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya yang tipis itu coatingannya, bekas coatingannya itu transparan. Nah, untuk kedua coatingan ini, itu juga mempengaruhi ke hasilnya. Di mana apa? Kedua coatingan yang tebal, itu nanti hasilnya blur. Blur? Iya, blur atau kurang jelas. Tapi kalau dengan coatingan yang tipis, itu nanti hasilnya lebih jelas daripada yang coatingan yang tebal. Oke. Kan di pertanyaan sebelumnya kita jelasin kalau coatingan itu ada dua. Iya. Terus yang paling direkomendasikan itu yang mana ya, Kak? Oke, kalau yang coatingan tebal dan tipis tadi, BinterJet merekomendasikan untuk menggunakan pet film dengan coatingan yang tipis. Kenapa? Karena pertama, kalau misalnya kita menggunakan pet film dengan coatingan yang tipis, itu nanti hasilnya itu lebih jelas daripada yang coatingan tebal. Kalau dari riset yang udah pernah kita lakukan, kalau dengan pet film dengan coatingan yang tipis, itu nanti hasilnya lebih jelas dan lebih detail gitu. Lebih detail. Next question ya, Kak. Ini tuh question yang paling banyak kita tanya sama BinterPanner ke kita di Question Box. Ini tentang, kenapa sih bisa pet film itu lembab setelah diprint? Bisa dijelasin dulu? Oke, pet film yang lembab ini dikarenakan seluruh curingnya yang kurang maksimal atau masih kurang panas. Oke. Terus juga yang bisa menyebabkan pet film itu lembab ketika sudah diprint itu adalah kandungan lateksnya. Jadi lateks yang ditintap putihnya itu kan dari minyak dan juga air. Oke, minyak. Kalau itu dipaksa untuk belum panas ataupun dalam curingnya nggak matang ya, nggak matang. Oke, oke. Itu nanti dia bisa menguap. Jadi ketika kita nge-print kondisinya itu belum matang, itu nanti bisa menghasilkan lateksnya itu air dan minyaknya itu ya. Jadi BinterPanner harus memperhatikan slow curing yang baik dan tepat pada saat nge-print. Nge-print, oke. Ini juga mengaruh ke penyimpanan juga. Oke, oke. Kalau misalnya ini dibiarkan apa ya, disimpan terlalu lama. Iya. Jadi jadinya juga terbasah juga. Lembab lagi gitu ya. Nah, next question lagi. Oke. Bisa urutin tipe pet film yang paling bagus di BitterJet sendiri itu apa aja? Saya urutin berdasarkan rating ya. Rating dari kira-kira best seller kita. Oke, oke, oke. Di kita itu ada beberapa pet film. Ya. Yang pertama itu yang paling best ini Avan. Avan, paling best. Ya Avan itu coatingan yang paling tipis, yang paling bagus juga. Paling bagus, oke. Dia tampilannya made. Oke, made. Dan juga ini paling best seller. Oke. Yang kedua kita ada HT. HT? Ya, HT. Terus ada juga ADM. Oke, HDM. Ada Super G, ada Super M. Super G, Super M. Ya. Dan terakhir ada pet film Prima. Next, apa sih jenis pet film yang paling bikin tinta itu cepat matang? Kalau di pet film yang sudah ada di kita nih, itu semuanya nggak ada permasalahan tentang tinta yang nggak cepat matang. Jadi di pet film itu nggak ada permasalahan itu. Oke, oke. Jadi permasalahan yang bikin tinta kurang matang atau lama matangnya itu tuh karena heater yang terpasang di printernya itu masih kurang panas. Jadi selama ini jarang banget ada permasalahan di mana pet film itu bikin tinta kurang matang. Oke. Karena di pet film kita itu nggak ada problematika itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada printer printer yang ada kendala tentang masalah tinta yang kurang matang Kak, itu bukan karena hatnya. Tapi. Tapi karena sewiter pada saat nge-print dengan large format itu belum panas. Jadi itu akan menyebabkan tintanya itu agak lama keringnya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak, atau bisa dibilang paling banyak ditanyain juga, itu tentang harga. Oke. Harganya itu gimana Kak? Kalau harga, printer printer bisa langsung cek kontak admin kami di bawah ini. Nah ini tadi segmen printer ask kali ini. Next printer printer pengen kita bahas apa nih? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah. Dan bye-bye. See you. Terima kasih telah menonton!